Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau ngecek jambu di kebun apakah udah ada yang mateng. Dan ini jambunya rendah banget ya, jadi kayunya itu mau patah guys karena buahnya ada banyak ya, ini satu ranting, jadinya tidak bisa kuat menopang buahnya. Jadi kita mau ambil buah jambu. Ini dia buahnya, karena udah lama tidak dicek, jadi ada yang busuk guys, sayang banget. Jadi buahnya itu rentan busuk guys, jadi sebelum dia busuk, kalau sudah merasa mateng, jadi kita ambil aja. Jadi pangsainya itu sampai patah itunya, dahannya. Kembali. Jadi ada yang lambat diambil, ini guys, busuk nih, padahal besar. Sudah busuk dia. Kita buang aja ini. Jadi dahannya itu banyak yang gak kuat, jadi di atasnya itu dia patah. Kita cek lagi apakah busuk guys, masih bagus apa enggak ya. Sepertinya, aduh sayang banget padahal besar, tapi ada yang busuk. Yang satu lagi masih oke. Kita ambil aja nih. Jadi pohon jambunya itu ada yang masih baru ya. Ini baru tanam. Tapi alhamdulillah sudah berbuah, dan ini buahnya bagus. Biasanya kalau buah-buah pertama itu pasti bagus. Cantik banget ya. Cantik sekali buahnya. Dan dahannya juga udah mulai patah. Daripada busuk ataupun hilang, bagus kita petik aja. Jadi ini ada pohon baru juga guys. Itu buahnya di bawah ya. Jadi kalau buah jambu bangkok itu kan buahnya besar. Sedangkan rantingnya tuh kecil. Jadi banyak yang melengkung seperti ini. Jadi nih guys, sayang juga. Sepertinya itu agak busuk ya. Ini pohon baru, tapi karena mungkin pas penyarungannya kurang bagus. Jadi buahnya enggak cantik. Sebaiknya kita ambil. Ini dia guys. Waduh, sayang banget. Buahnya itu besar. Tapi sayangnya udah dimakan tupai sepertinya ini. Padahal buahnya besar banget guys. Satu tangan penuh. Jadi guys, kita taruh di buskom. Yang ini cantik banget guys. Cantik sekali yang ini. Yang ini amat disayangkan. Jadi sekian guys panen kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.